Intro Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Bayer melawan Pia Real Secara mengejutkan, Bayer harus tersingkir dari Liga Champions Eropa Intro Di atas kertas, Bayer menggunakan pola 3-2-4-1 Sedangkan Pia Real gunakan pola 4-2 di atas kertas Kita lihat grafis selanjutnya Bayer build up serangan bentuk formasi Bayer ketika menyerang berubah dari 3-2-4-1 menjadi 3-2-5 Sedangkan Pia Real bertahan menjadi 4-4-2 kompak rapat padu padat yang mereka terapkan Berhasil, di momen ini Goretzka akan alirkan bola ke Hernandez Dan Hernandez meneruskan bola tersebut ke Komen Namun 4-4-2 yang diterapkan oleh Pia Real tak memberikan celah bagi pemain Bayer Goretzka ke Hernandez Yap, Komen terima bola 4-4-2 dari Pia Real bergerak mengikuti Komen Namun Komen tak diberi celah sehingga Komen lakukan akselerasi Terganggu akibat jagaan dari pemain Pia Real dan serangan yang dilakukan oleh Bayer tak optimal Tekanan dilakukan oleh Bayer dengan shape 3-2-5 Lalu Pia Real tanpa bola gunakan shape bertahan 4-4-2 Di momen ini Goretzka yang kuasa bola akan beri bola ke Hernandez Dengan upaya coba memanfaatkan lebar lapangan melalui Komen di sektor kiri Akibat di area tengah jarak antar lini pemain Pia Real sangat-sangat baik dan rapat Perhatikan 4-4-2 dari Pia Real sangat rapat dan terjaga simetrisitasan dari bentuk 4-4-2 mereka Sehingga Komen lakukan akselerasi untuk melewati lawan namun tak berhasil menghasilkan peluang yang berbahaya Lagi melalui Komen 4-4-2 dari Pia Real sangat rapat padu dan padat Opsi yang dilakukan Komen ketiang jauh ke sisi sane namun bisa dibaca oleh Estufinan dan gagal lagi serangan Bayer Coba Bayer lakukan serangan melewati area tengah akibat jarak pemain Pia Real yang terjaga dengan shape 4-4-2 mereka yang sangat baik Membuat bola yang diberikan Hernandez ke posisi Muller bisa diredam oleh Vau Torres Akibat rapatnya 4-4-2 dari Pia Real, Bayer selanjutnya akan rutin lakukan serangan dari sisi sayap untuk merenggangkan kerapatan 4-4-2 dari Pia Real Sehingga sesuai dengan data ini, dari kedua sisi sayap sangat aktif Bayer Expos Pia Real Kita saksikan klip selanjutnya Safe Attacking Bayer 3-2-5 Goretzka dan Kimmich ditutup jalur passingnya oleh dua pemain depan Pia Real Moreno dan Danjamu Oleh karena itu Bayer akan eksposisi sayap Upamecano ke Fafat Fafat beri bola ke sane di sektor kanan Bayer Namun bisa dipersempit ruangnya oleh pemain Pia Real posisi sane Perhatikan posisi pemain Pia Real yang terdekat dengan sane Menjaga pemain Bayer dengan sangat baik Sehingga kombinasi 1-2 sentuhan tak dapat dilakukan sane Dan lagi akselerasi dilakukan oleh sane gagal Baik akselerasi melalui kuman di sisi kiri dan kanan dari sane bisa diantisipasi oleh pemain Pia Real Lagi dari sayap dimanfaatkan Bayer melalui Upamecano yang melakukan direct Sehingga lagi 4-4-2 yang diterapkan Pia Real berhasil membuat Bayer tak bisa membuat banyak hal Dengan bola diagonal lagi ke sisi sayap Dengan maksud merenggangkan 4-4-2 dari Pia Real Namun kekompakan dari pemain Pia Real berhasil menggagalkan niat dari Bayer Perhatikan 3 back dari Bayer sangat naik maju ke depan Upamecano, Fafat, dan Hernandez sudah hampir masuk ke dalam kotak penalti dari Pia Real Sulit bagi Bayer lakukan 1-2 sentuhan Akhirnya apa yang dilakukan? Coba manfaatkan sisi lebar lapangan kanan yang ditempati oleh sane Namun apa yang terjadi bisa lagi diredam oleh Estufinan Dan 1 gol Bayer tercipta dari kesalahan yang dilakukan Fariho Build up coba dilakukan Ruli Keeper Pia Real beri bola ke Fariho Save high block Bayer 3-2-3-2 Ruli ke Fariho Fariho terima bola salah lakukan passing akibat under pressure Bola jatuh di kaki pemain Bayer lagi yaitu Muller Kerapatan tak tercipta seperti klip sebelumnya bagi Fariho Sehingga ada celah bagi Lewandowski untuk menerima bola dari Muller dan tercipta gol Angka harapan gol dari Bayer pun terbilang tidak terlalu besar Hal ini terjadi akibat rapatnya pertahanan yang dibangun oleh Fariho Pun Fariho tidak banyak menghasilkan peluang yang mampu membahayakan Bayer Dengan nilai XG bagi Fariho Hanya 0,47 Build up dilakukan oleh Fariho Save high block Bayer 3-2-3-2 Selanjutnya akan menimbulkan lubang di lini tengah bagi Bayer Khususnya di area Sani, Musiala, dan Kuman Di momen ini bola direct masih dilakukan oleh Ruli Kita lihat di lapangan 3-2-3-2 High block save dari Bayer Di posisi Kuman, Musiala, dan Sani akan timbul lubang Yang berkali-kali bisa diekspos pemain Fariho ketika bangun serangan Di momen ini Ruli masih lakukan direct masih gagal Build up dari bola-bola pendek dilakukan Fariho Perhatikan ada celah timbul dari posisi Kuman, Musiala, dan Sani Musiala pun terjatuh terlalu ke dalam Mengikuti dua pivot Fariho Save high block Bayer 3-2-3-2 Di momen ini Torres beri bola ke pemain Villarreal yang turun Bantu sirkulasi dari pemain Villarreal Untuk selanjutnya mengalirkan bola ke depan Lagi dari build up dilakukan oleh Villarreal Pautores beri bola switch ke Floyd Kuman tertarik menuju Floyd Ketika Kuman tertarik, Floyd beri bola ke Kavu Yang timbul space 3-2-3-2 dari Bayer Bisa dibuka oleh Villarreal celah di area tengah Namun pun demikian Villarreal memiliki problem ketika sudah masuk final third Sering salah-salah passing Ataupun tidak bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik Dan goal bagi Villarreal terjadi melalui serangan Bayer yang gagal Villarreal langsung melakukan counter Fariho kuasai bola Papat tertarik jauh menuju Fariho Area ini tinggalkan Papat Di cover oleh Kimmich Fariho akhirnya mampu melewati Fafat dan Godetska Untuk berikan bola ke pemain Villarreal Yang buka ruang di depan dari Fariho Yaitu Celso Celso dapat bola Berhasil beri passing ke Moreno Komen ganggu Celso tak berujung hasil Kimmich coba block passing Celso Gagal Dan Moreno terima bola Dan berikan bola ke tiang jauh Ke posisi Samu Cukwu Dan tercipta goal Sub indo by broth3rmax